Kedua kawanan begal motor sadis ini masing-masing berinisial AN, otak begal, dan SP sebagai joki begal rampok warga asal kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Terungkapnya kawanan begal motor sadis ini setelah pelaku SP terlebih dahulu diciduk oleh kepolisian Polsek Sekotong dari petunjuk pelaku SP kemudian petugas berhasil membukuk AN. Saat diinterogasi petugas, pelaku AN mengaku baru kali pertama melakukan begal motor untuk keperluan hidup sehari-hari. Di mana? Di Kedahadu. Kedahadu? Kamu ngajak sama siapa? Kedahadu sama siapa. Kamu yang ngajak apa dia mau ikut? Enggak Pak, terjadi di desa langsung. Rencananya untuk uang itu hasil kiranya itu untuk apa? Untuk belanja. Belanja apa? Sabu? Dibu beras. Enggak merah sudah? Enggak. Kapolsek Sekotong, Ibtu Imada Susila Artana mengatakan, dalam aksinya kedua pelaku sengaja memepet korbannya di tempat yang sepi dan tidak terjangkau sinyal HP, selanjutnya salah seorang pelaku AN menebas kepala korban dengan menggunakan senjata tajam agar tidak melawan. Semuanya dan ketimbangnya di makam ke darur, dusun tangin-tangin, Desa Bulmas, Kejapan Sekotong, korban dihagang oleh dua orang dengan tidak dikenal menggunakan kadar. Selanjutnya salah satu dari orang tersebut menendang korban dan melepas kepala korban dengan menggunakan parang. Setelah itu korban tidak berdaya, selanjutnya kedua pelaku membawa kabur sepeda motor korban. Dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil mengamankan satu senjata tajam, sebuah pakaian, dan satu unit kendaraan motor milik korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 363 tentang pencurian dengan kekerasan dengan hukuman pidana selama 12 tahun. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Dement TV melaporkan.